Hai punya bekal di timnas pemain baru tapi lama siap bantu Bali United berbekal ilmu dari timnas Indonesia Ahmad Agung siap bawa Bali United berprestasi lebih baik di paruh kedua Liga satu meski hanya berstatus pinjaman gelandang asal Semarang Ahmad Agung setiabudi gembira kembali menjadi bagian dari Bali United Ahmad Agung berhasrat bisa membantu Serdadu Tridatu berprestasi dengan tambahan ilmu dari timnas Indonesia Ahmad Agung merupakan satu dari lima pemain anyar Bali United pada putaran kedua Liga 1 2021 per 2022 Ahmad Agung datang dengan status pemain pinjaman dari Persik ke diri bagi Ahmad Agung Bali United bukan klub asing XPSIS Semarang ini merupakan salah satu kekuatan lini tengah Bali United ketika juara Liga 1 2019 pada musim berikutnya Ahmad Agung pindah ke PSM Makassar pasti bersyukur dan senang bisa dipercaya buat kembali ke Bali United karena saya pernah ada momen manis di 2019 kata Ahmad Agung pekan ini Ahmad Agung langsung menyetujui proposal peminjaman ke Bali United dia tak perlu susah-susah adaptasi karena mayoritas staff pelatih dan pemain masih sama dengan musim 2019 lalu tim tidak terlalu banyak berubah dari dulu sampai sekarang Bali United pun juga serius mau saya gabung lagi dengan tim itu jadi alasan saya terima tawaran Bali United lagi tutur Ahmad Agung Ahmad Agung kini datang dengan lebih pengalaman ketika dia berseragam PSM Makassar Ahmad Agung dapat kesempatan lima kali tampil di piala AFC 2020 lalu ketika gabung Persik ke diri Ahmad Agung juga dipanggil timnas Indonesia dia sempat tampil 24 menit dalam uji coba lawan Myanmar di Turki sementara ketika di piala AFF Ahmad Agung memang tak bermain namun ada banyak ilmu yang dia dapat dari perjalanan bersama tim Garuda pasti saya termotivasi lagi karena setelah dari turnamen tersebut AFF saya tambah pengalaman dan ilmu biarpun saya belum pernah main semoga saya bisa bantu tim lebih baik lagi kedepannya papar Ahmad Agung Ahmad Agung merupakan opsi kedua sebagai gelandang bertahan di bawah Branouri dia sempat ditampilkan 10 menit ketika Bali United menghajar Barito Putra 3-0 di Stadion Ngurah Rai Denpasar minggu tanggal 9 Januari tahun 22 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!